Pendekar Macu Keranjang, Jilip 25 Melihat hal ini, Pekong tak dapat menahan kesabarannya lagi, demikian pula Perkibu Kalian sungguh tak tahu diri kata Perkibu sambil menerjang ke depan Tamu-tamu tak tahu aturan Pekong juga menerjang maju Pekong segera disambut oleh pendekta Muka Bopeng Adapun Perkibu disambut oleh pendekta tinggi besar Muka Hitam yang agaknya merupakan pendekta tertua dan terlihai di antara mereka Desk pukulan tangan Perkibu ditangkis dan disambut oleh pendekta Muka Hitam Menyebabkan Perkibu terdorong ke belakang tiga langkah, sedangkan lawannya hanya mundur selangkah Duk pukulan tangan Pekong juga tertangkis oleh si Muka Bopeng dan tangkisan ini membuat tubuh Pekong terhuyung Dalam pertemuan segerakan ini saja dapat dilihat bahwa baik Pekong maupun Perkibu bukanlah lawan para pendekta yang amat lihai dan kokoh kuat itu Akan tetapi kini anak buah Pek Simpang sudah keluar semua, jumlah mereka ada berpuluh-puluh dan mereka sudah memegang senjata semua, siap untuk mengepung dan mengeroyok Pada saat itu pula, hei-hei yang sejak tadi hanya menjadi penonton merasa sudah perlu untuk turun tangan Bagaimanapun juga, dirinya terlibat secara langsung di dalam urusan Simpang ini Maka dia pun melangkah lebar ke depan tiga orang pendepak itu dan dengan suara lantang dia berkata Semwilo suhu jauh-jauh datang dari Tibet, apakah untuk menjemput Simpang? Nah, kini sesudah Simpang berada di hadapan kalian, mengapa kalian tidak lekas menyambut dan memberi hormat? Sambil berkata demikian, dia berdiri tegak dengan dada terangkat dan sikapnya angkuh dan agung sekali Semua orang terkejut Pek Eng juga terkejut akan tetapi darah ini pun mendongkol bukan main, langsung memisiki ayahnya yang berdiri di dekatnya Ayah, dia itu pemuda matuk keranjang yang kurang ajar Akan tetapi Pek Kong dan Pek Kibu lantas memandang tajam penuh perhatian Bahkan Pek Kong cepat mengangkat tangan memberi isyarat kepada anak buah atau murid-murid Pek Simpang agar tidak bergerak dan tidak menyerang sebelum ada aba-aba darinya Kini semua orang memandang kepada Hei Hei dan tiga orang pendeta itu dengan hati tegang Lebih lagi mereka tadi juga mendengar pengakuan pemuda itu bahwa dia adalah Simtong, putera ketua mereka yang kedatangannya selalu ditunggu-tunggu Juga ketiga orang pendeta lama itu terbelalak, mengamati Hei Hei dengan penuh perhatian, penuh selidik memandang pemuda itu dari kepala sampai ke kaki Sementara itu, Pek Kong dan istrinya, Soe Wee, terbelalak menatap wajah Hei Hei, mengingat-ingat apakah benar pemuda tampan yang kini berdiri dengan mulut tersenyum itu adalah Pek Han Siong, putera mereka Demikian pula Pek Ibu memandang dengan penuh keheranan, sekaligus juga penuh harapan karena dia pun tidak dapat menentukan apakah benar pemuda ini adalah cucunya atau bukan Hanya Pek Eng yang amat menjengkol Ingin darah ini memaki pemuda itu karena dialah yang tahu bahwa pemuda itu bukan Pek Han Siong, bukan kakaknya, melainkan seorang pemuda Matuk Keranjang Tapi karena kemunculan pemuda ini agaknya hendak membantu dan berpihak pada keluarganya, maka dia pun diam saja dan hanya memandang dengan heran mengapa pemuda itu berani menentang tiga orang pendekta lama yang demikian lihainya Bahkan mulai timbul keraguan Siapa tahu pemuda itu memang benar kakaknya, Pek Han Siong, dan tadi tak mau mengaku kepadanya hanya untuk mempermainkannya saja Siapa tahu Tiga orang pendekta lama itu kini berdiri bingung, kadang-kadang mereka saling pandang dan di wajah mereka terbayang ketegangan, harapan, akan tetapi juga keraguan Selama ini Sintong dilarikan keluarganya, disembunyikan dari para pendekta lama Mungkinkah kini Sintong muncul dan memperkenalkan diri begitu saja? Mereka merupakan tokoh-tokoh Tibet, termasuk pimpinan para pendekta lama tingkat tiga Selain mempunyai ilmu kepandayan tinggi, tentu saja tiga orang pendekta lama ini adalah orang-orang yang cerdik, tidak akan mudah menipu mereka Orang muda, jangan engkau main-main dengan kami Jika engkau hendak menipu kami, maka dosamu sangat besar sehingga kematian pun belum dapat membebaskan engkau daripada hukuman kata pendekta yang kurus pucat Omitohut hei hei berseru, menirukan lagak seorang pendekta Menipu adalah suatu perbuatan yang tidak benar, aku sebagai Sintong mana mau melakukannya? Semenjak terlahir aku disebut Sintong, diperebutkan sebagai Sintong, setelah kini menjadi dewasa dan mengaku bahwa aku adalah Sintong Semwi losuhu dari Tibet malah tidak percaya kepadaku Semwi mengingkari Sintong, bukankah itu merupakan dosa yang amat besar pula? Ketiga orang pendekta lama itu saling pandang dan sekarang sikap mereka menjadi agak berbeda Pandang mati mereka mulai menghormat biarpun masih terlihat ada keraguan Nampaknya mereka mulai percaya bahwa pemuda di hadapan mereka itu mungkin sekali Sintong yang mereka cari-cari Dia bukan Sintong Dia bukan putra kami Tiba-tiba Soe Wee berseru Tentu saja seruan ini mengejutkan serta mengherankan hati pekong dan pekibu Bagaimana wanita itu dapat memastikan bahwa pemuda itu bukan pekong siong? Memang ibu benar Dia bukan kakak pekong siong Dia hanya seorang pemuda mati keranjang yang tidak tahu malu Berani memasukkan kakakku teriak pula pekeng yang mengira ibunya mengenal betul bahwa pemuda itu bukan pekong siong Padahal teriakan Soe Wee tadi sama sekali bukan karena dia tahu bahwa pemuda itu bukan putranya Dia sendiri ragu-ragu dan tentu saja tidak tahu benar Sebab putranya itu dipisahkan dari sampingnya semenjak masih bayi Kalau dia tadi berteriak menyangkal justru terdorong oleh rasa khawatirnya Apabila benar pemuda ini adalah putranya dan hal ini diketahui oleh tiga orang pendekta lama yang lihai itu Tentu putranya itu akan mereka bawa Dan dia tidak mau kehilangan lagi putranya yang baru saja pulang Inilah sebabnya dia berteriak menyangka agar tiga orang pendekta lama itu percaya kepadanya dan tidak akan membawa pergi putranya Dan pekeng yang salah mengerti sekarang malah membantunya dengan sangkalannya bahwa pemuda itu bukan kakaknya yang dicari-cari Pekong dan pekibu memandang dengan perasaan bingung Namun begitu bertemu pandang dengan istrinya Pekong melihat betapa sinar mata istrinya itu mengandung kegelisahan dan ketakutan Maka taulah dia bahwa penyangkalan istrinya tadi hanya merupakan usaha untuk menyelamatkan pemuda itu Karena itu dia sendiri pun merasa bingung dan tidak berkata apa-apa Hanya dapat menunggu untuk melihat perkembangan selanjutnya Sementara itu, Hei Hei juga terkejut mendengar teriakan Nyonya dan putranya itu Tak disangkanya mereka berteriak menyangkalnya Dia berpura-pura menjadi sintong untuk mengalihkan perhatian tiga orang pendekta yang lihai agar tidak lagi mendesak keluarga pek Akan tetapi ternyata Nyonya rumah bahkan menyangkalnya Apakah mereka itu tidak tahu bahwa dia memang sengaja hendak membantu mereka? Ataukah keluarga pek itu begitu tinggi hati sehingga tidak sudi menerima pertolongannya Walaupun jelas bahwa mereka terancam bahaya? Ataukah Nyonya itu tidak ingin orang lain celaka karena keluarga mereka? Banyak sekali kemungkinan untuk menjawab serta mencari sebab pula ibu dan anak itu Akan tetapi dia harus dapat meyakinkan tiga orang pendekta lama itu bahwa dia benar-benar sintong Hem, Samuel Osuhu merupakan tokoh-tokoh pandai dari Tibet Mana mungkin dapat dibohongi? Mereka menyangkal diriku Karena tentu saja mereka tidak ingin melihat aku Kalian bawa pergi dari sini Ucapan Hei Hei ini memang tepat sekali sehingga Nyonya Soe Dwee menahan jeritnya Mukanya menjadi pucat dan matanya terbelalak menatap kepada pemuda itu Tiga orang pendekta lama yang tadinya sudah merasa ragu karena mendengar teriakan Nyonya Soe Dwee dan Pekeng yang menyangkal pemuda itu sebagai sintong Kini saling pandang dan harapan baru memancar kembali dari wajah mereka ketika mereka memandang Hei Hei Memang tepat sekali ucapan pemuda itu, pikir mereka Kalau benar pemuda ini sintong, tentu ibunya bersama adiknya akan berusaha menyelamatkannya dan satu-satunya Kel adalah menyangkalnya Omi Tohut pendekta lama bermuka Bopeng berseru lalu tertawa bergelak Hahaha, kami bukanlah orang-orang bodoh yang demikian mudah dipermainkan dan ditipu Orang muda, kau tanggalkanlah bajumu Keluarga Pek menjadi pucat Mereka tahu bahwa Pek Hansong yang dianggap sintong oleh para pendekta lama itu memang mempunyai tanda tahilalat merah di punggungnya Sehingga kalau pemuda ini tidak mempunyai tanda itu, biar mengaku bagaimanapun juga maka akan nampak bohongnya Akan tetapi di samping kekhawatirannya ini, juga mereka merasa tegang karena mereka pun ingin melihat siapa sebenarnya pemuda ini, Pek Hansong ataukah bukan? Hei Hei tersenyum Sebelum tuntutan ini diajukan, dia memang sudah menduga hal ini Sambil tersenyum dia lalu berkata kepada Pek Eng Adik yang baik, jangan menuduhku kurang ajar kalau aku melepas bajuku di depanmu Karena aku dipaksa oleh ketiga orang lociampu ini Berkata demikian, Hei Hei segera menanggalkan bajunya, membiarkan tubuhnya bagian atas telanjang Nampak dadanya yang bidang dan tubuh bagian atas yang tegap Dengan otot-otot yang menonjol kuat serta kulit yang kutih halus Dada seorang pemuda yang sedang mekar dan kokoh kuat Dia kemudian membalikan tubuhnya, membiarkan tunggungnya terlihat oleh mereka Keluarga Pek dan tiga orang pendekta lama ini memandang ke arah punggung Hei Hei dan dengan mudah menemukan tahil alat merah yang cukup besar di punggung itu Anakku terlak sodui Koko Peeng juga berseru Akan tetapi saat mereka hendak maju, keduanya dicegah oleh Pekong dan Pek Kibu Keluarga itu lalu menonton saja, ingin tahu dengan hati tegang apa yang selanjutnya akan terjadi Kiranya pemuda itu benar Pekong Siong, tihikir mereka dengan jantung bergebar Tentu saja dugaan mereka itu keliru Pemuda itu adalah Hei Hei, bukan Pekong Siong Tanda merah pada punggungnya itu hanyalah hasil muslihat Hei Hei saja Sebelum tadi turun tangan, pemuda ini sudah berpikir panjang dan teringat bahwa satu-satunya tanda dari Sintong yang semenjak bayi tidak pernah muncul Hanyalah tahil alat tanda merah di punggungnya Maka tadi sebelum turun gelanggang secara diam-diam dia telah lebih dulu menutul kulit punggungnya dengan tinta merah Dengan kecerdikannya, mempergunakan kesempatan selagi orang ribut-ribut mengetung tiga orang pendekta lama Hei Hei cepat menyelingap masuk ke dalam rumah dan berhasil mendapatkan tinta merah yang dicarinya Karena itu, ketika dia terjun ke dalam lapangan itu, di balik bajunya, di atas kulit punggungnya, sudah terdapat tanda merah yang sengaja dibuatnya itu Sintong tiga orang pendekta lama itu terkecoh Mereka bertiga cepat merangkapkan kedua tangan di depan dada dan memberi hormat kepada anak ajaib itu Pinceng bertiga mendapat kehormatan untuk menjemput paduka dan mengiringi paduka menuju ke istana paduka di Tibet Pendekta lama bermuka Bopeng berkata dengan sikap hormat sekali, seperti sikap seorang menteri terhadap rajanya Hampir saja Hei Hei tertawa karena gelinya Sikap ketiga pendekta lama itu menggelitik hatinya Demikian lucu seolah-olah dia sedang bermain sandiwara di atas panggung saja Biarlah, dia akan bermain sandiwara sepuasnya, pikirnya Bagaimanapun juga, dia sudah berhasil memindahkan perhatian tiga orang pendekta lama yang lihai itu dari keluarga Pak kepada dirinya Tentu sekarang yang terpenting bagi mereka hanyalah dirinya yang sudah dipercaya dan diterima sebagai sintau Hem, begini saja kah penerimaan para pendekta lama terhadap diriku? Tahukah kalian siapa yang sudah menjelma menjadi diriku sekarang ini? Tanyanya dengan sikap agung berwibawa Pinceng tahu Paduka adalah calon dalai lama, penjelmaan seng Buddha, omi tohut kata pendekta lama bermuka Bopeng Nah, kalau kah sudah tahu, kenapa yang menyambutku hanya tiga orang pendekta lama tingkat terendahan saja? Kami bertiga yang rendah adalah anggota pimpinan tingkat tiga, kata pendekta lama kurus pucap untuk memberi tahu bahwa tingkat mereka sudah terhitung tinggi Hem, seharusnya dalai lama sendiri, atau setidaknya harus utusan yang memiliki ilmu tinggi Akan tetapi karena kalian bertiga telah sampai di sini, baiklah Aku akan ikut kalian kalau saja kuanggap ilmu kepandalan kalian cukup tinggi sehingga aku pun merasa cukup terhormat Nah, kalian majulah Hendak kulihat sampai di mana kelihayan kalian, apakah patut untuk menjadi orang-orang yang ditugaskan menjemput diriku? Tiga orang pendekta lama itu saling pandang dan mereka nampak terkejut sekaligus juga terheran-heran, lantas menjadi bingung sendiri Selama mereka menjadi pendekta lama, baru sekali inilah ada sintong yang pada saat dijemput hendak menguji dulu kepandayan para penjemputnya Biasanya, yang sudah-sudah, seorang sintong hanya pandai menghafalkan isi kitab-kitab suci Merupakan seorang setengah dewa yang lemah lembut dan sama sekali tak pernah menggunakan kekerasan Akan tetapi sintong yang ini bahkan menantang mereka untuk menguji kepandayan silat Padahal tingkat mereka dalam hal ilmu silat sudah tinggi sekali Keluarga Pek yang merupakan orang-orang gagah terkenal dari Pek Simpang saja bukan tandingan mereka Apalagi pemuda ini yang kelihatan begitu lemah Hayo mulai, kenapa kalian diam saja hei-hei mendesak Keluarga Pek dan juga para anggota Pek Simpang memandang dengan muka pucat dan jantung bergebar Alangkah beraninya pemuda itu menantang tiga orang pendekta lama yang demikian lihainya sehingga ketua Pek Simpang dan ayahnya saja bukan tandingan mereka Kami, mana kami berani akhirnya pendekta bermuka bopeng menjawab mewakili dua orang temannya Hei-hei mengerutkan sepasang alisnya, pura-pura marah Kalau kalian tidak memenuhi permintaanku, berarti kalian memandang rendah kepadaku dan selain aku tidak akan sudi ikut ke Tibet Juga kelak aku akan melapor kepada Dalai Lama bahwa kalian bertiga telah menghina diriku Terkejutlah tiga orang pendekta lama itu Mereka saling pandang, lalu berbisik-bisik dan mengadakan perundingan di antara mereka sendiri dalam bahasa Tibet Dan akhirnya, si pendekta kurus pucat yang melangkah maju lantas menjura dengan hormat kepada Hei-hei Biarlah Pin Cheng mewakili teman-teman untuk menerima perintah Sintong dan siap untuk diuji kepandayan Pin Cheng Katanya dengan sikap hormat Melihat ini, diam-diam Hei-hei tersenyum Tiga orang pendekta lama ini ternyata amat memandang rendah padanya Dari gerakan-gerakan mereka tadi ketika dalam beberapa gebrakan berkelahi melawan orang-orang pek simpang Dia sudah dapat menilai bahwa di antara mereka bertiga, si kurus pucat ini yang paling rendah ilmunya Sedangkan yang tinggi besar muka hitam itu yang paling melihai Baik, majulah Akan tetapi kalau engkau kalah, dua orang yang lainnya harus ku uji pula kepandayannya Bila mana aku tidak sanggup mengalahkanmu, berarti tingkat kepandayan kalian bertiga sudah cukup tinggi Kata Hei-hei dan dengan sikap sembarangan saja dia lalu membuat kuda-kuda Melihat betapa pemuda itu membuat kuda-kuda dengan kedua kaki berdiri tegak Lutupnya bengkak-bengkok seperti orang yang tidak bertenaga Inggangnya juga menggeliat-geliat ke sana-sini seperti orang habis bangun tidur Matanya melirik-lirik ke sana-sini, terutama ke arah peteng Kedua tangannya juga tergantung agak ke belakang Sungguh sikap ini sama sekali tidak meyakinkan Bukan sikap atau kuda-kuda dari seorang ahli silat yang tangguh Diam-diam keluarga pek merasa kecewa dan gelisah Sedangkan pendekta kurus pucat itu bersama kawan-kawannya merasa amat geli Sintong yang ini tidak bercusil musilat akan tetapi ingin menyombongkan diri, pikir mereka Akan tetapi karena pemuda itu sintong, tentu saja mereka tidak berani mentertawakan Juga si kurus pucat tidak akan berani menjatuhkan tangan besi melukai Apalagi sampai membunuh sintong Hanya saja, melihat gaya sintong yang lemah ini, hatinya merasa lega Dari dalai lama dia mendengar bahwa sintong kini telah menjadi seorang pemuda dewasa yang mempunyai ilmu tinggi Akan tetapi melihat sikap tidak meyakinkan itu, dia tahu bahwa dengan mudah dia akan mampu mengalahkan pemuda ini Dia hanya akan mengelak dan menangkis saja, membuat pemuda itu kehabisan tenaga dan nafas agar menyerah dengan sendirinya Tanpa membalas serangan dan juga tanpa memukul atau menendang Hayo seranglah kata he he Pinceng tidak berani, harap paduka yang mulia menyerang Jawab kakek pendekta kurus pucat itu Ruel benar kau Kalau engkau tidak mau menyerang, mana aku tahu sampai di mana kelihatanmu Pekeng memandang dengan alis berkerut Betulkah pemuda tolol ini kakak kandungnya? Mengapa begitu bodoh? Apakah tidak melihat bahwa pendekta kurus pucat itu lihei bukan meyik? Sungguh mencari penyakit saja, pikirnya tak puas Hatinya amat kecewa, dia tidak puas memiliki seorang kakak kandung seperti itu, sombong dan berengsek Baiklah, Pinceng akan menyerang, harap disambut kata pendekta kurus pucat lantas dia pun menyerang Akan tetapi gerakan itu sama sekali tidak bisa dinamakan serangan Sebab tangan kirinya bergerak perlahan, seakan hendak mengusap pundak kanan he hei saja Gerakannya juga lambat dan tidak mengandung tenaga Dengan gerakan kaku he hei melangkah mundur untuk mengelak, mulutnya mengomel panjang pendek Wah, kalau pukulanmu hanya seperti itu, untuk memukul tahu pun tidak akan pecah Mana bisa dibilang lihei? Pendeta lama itu maklum bahwa gerakannya terlalu lambat dan lemah Maka agar tidak kentara bahwa dia mengalah, dia kembali maju dan menyerang lagi Kini agak lebih cepat dan lebih kuat, maksudnya pun hanya hendak mengelus ke arah pundak kiri pemuda itu sambil menanti pemuda itu membalas serangannya Akan tetapi kembali dengan gerakan kaku he hei mengelak, kini mengelak ke samping dan masih mengomel Hanya sebegini? Tidak ada mutunya sama sekali Ilmu silat apasih ini dia mengejek dan mencelak Muka yang pucat itu kini berubah agak kemerahan, apalagi ketika pendeta itu mendengar suara ketawa di sana-sini Suara ketawa para anggota Pek Simpang yang merasa betapa lucunya pertunjukan itu Pincheng akan menyerang lagi lebih cepat, harap siap siaga dia membentak kemudian menubruk, kali ini dengan lebih cepat dan bertenaga Maksudnya untuk menangkap dan memeluk Sintong agar tidak dapat bergerak merontal lagi dan langsung membawanya lari ke Tibet Wut! Beruk! Hampir saja pendeta itu berteriak kaget karena yang ditubruknya hanyalah angin belaka Tubrukannya ruput! Betapa mungkin ini? Tadi dia mempergunakan kecepatan dan tenaga Sintang, akan tetapi tanpa diketahui bagaimana caranya Tahu-tahu tubrukannya ini hanya mengenai tempat kosong dan pemuda itu entah pergi kemana Hei, muka pucat! Engkau sedang apa-apaan di situ? Jangan main-main, tadi aku minta engkau menggunakan ilmu silat mengalahkan aku, bukan untuk main-main seperti orang mencari kodok saja Apakah engkau biasa menangkap dan makan daging kodok? Kini lebih banyak lagi terdengar suara ketawa, bahkan keluarga Pek, memandang dengan terheran-heran Tadinya mereka merasa kecewa dan tidak puas melihat sikap ketololan dari pemuda yang mereka sangka pekonsiong itu Mereka tahu bahwa pendeta kurus pucat itu mengalah dan tak berani menggunakan kekerasan Pemuda itulah yang mereka anggap tidak tahu diri Tetapi tubrukan tadi cukup cepat, dan mereka melihat betapa pemuda itu hanya memutar kakinya seperti gasing dan tahu-tahu sudah berada di luar tubrukan Sehingga tubrukan itu pun hanya mengenai tempat kosong saja Adapun pemuda itu dengan terhuyung-huyung tahu-tahu telah berada di belakang si pendeta Kemudian menegurnya dengan kata-kata mengejek Seperti juga pendeta kurus pucat itu, para keluarga Pek juga mengira bahwa keberhasilan pemuda itu menghindarkan diri dari tubrukan Hanyalah kebetulan saja Hayo pukulah aku, seranglah dan jangan main-main Apakah engkau ingin aku menjadi marah kemudian memukulimu sampai babak belurucapan keras pemuda ini kembali memancing suara tawa geli di sana-sini Pemuda yang agaknya sama sekali tidak pandai ilmu silat itu kini malah mengancam hendak memukul si pendeta lihai hingga babak belur Baik, dan paduka sambutlah kata si pendeta kurus pucat Sekarang dia harus berhasil, pikirnya Dia mengerahkan sinkang dan dengan cepat sekali pukulan tangannya yang di kepal sudah meluncur ke arah perut hei hei Semua orang sangat terkejut Pukulan itu cepat dan dasyat, kalau mengenai perut pemuda yang tidak pandai silat itu tentu akan mengakibatkan seluruh isi perutnya berantakan Dan Sintong pasti tewas Wajah perkong, soewe, pekibu dan pekeng sudah menjadi pucat bukan main, bahkan soewe memejamkan mata, tidak tega melihat puteranya terpukul mati Dan semua orang melihat betapa pemuda yang tidak pandai silat itu agaknya tidak tahu akan datangnya pukulan Buktinya dia masih menyeringai dan sama sekali tidak bergerak untuk mengelak atau menangkis Pendeta kurus pucat itu memang sudah menduga bahwa Sintong pasti tak akan mampu mengelak Tapi dengan kepandainya yang tinggi dia sudah bisa menguasai gerakannya sepenuhnya Sebab itu, begitu kepalan tangannya telah mendekati perut lawan, dia cepat menahan dan mengeramnya sehingga kepalan itu hanya menyentuh kulit perut perlahan saja, tanpa ada angin pukulan tenaga Sintong Plek kepalan itu hanya menempel lirik saja, lembut dan tidak mendatangkan rasa nyeri sama sekali Hei hei tersenyum mengejek Haha, begitu saja pukulanmu Wah, lebih lunak daripada tahu Mana bisa dibilang li hei kalau pukulannya hanya seperti ini Sintong, Pin Cheng tidak berani memukul sungguh-sungguh Paduka tentu tidak akan kuat menerima pukulan Pin Cheng Kata si kurus pucat yang menjadi mendongkol juga karena semua orang tersenyum Ada pula yang tertawa mendengar rejekan hei hei tadi Mereka semuanya tidak suka kepada para lama yang menyebabkan Plek Simpang harus pergi mengungsi Apalagi kini ada tiga orang lama datang untuk membawa pergi putra ketua mereka Maka, melihat betapa pendeta lama yang kurus pucat itu dipermainkan, mereka merasa gembira juga Apa? Aku tidak tahan menerima pukulannya Hahaha, jangan bergurau Pukulanmu tak akan menghancurkan sepotong tahu, apalagi perutku hei hei tidak menyombong Tadipun dia sudah melindungi perutnya dengan Sintong yang terkuat untuk menjaga diri Andai kata tadi si pendeta lama memukulnya dengan sungguh-sungguh, tetap saja dia tidak akan terluka Sebaiknya kalau Paduka saja yang memukul Pin Cheng dan Pin Cheng yang akan menjaga diri Kalau sampai Pin Cheng dapat terpukul roboh satu kali saja, biarlah Pin Cheng mengaku kalah Kata pula Hoesyo kurus pucat dengan sikap serba salah Diam-diam dia mendongkol bukan main karena ucapan-ucapan yang mengejek itu Yang membuat dia menjadi bahan tertawaan orang banyak Memukul sungguh-sungguh, tentu saja dia tidak berani melukai Sintong Tidak sungguh-sungguh, dia dijadikan bahan ajakan dan tertawaan Benarkah? Saudara-saudara semua mendengar sendiri bahwa jika aku mampu memukul dia roboh satu kali saja Dia akan mengaku kalah Harap saudara sekalian menjadi saksi kata hei hei sambil memutar tubuh keempat penjuru Kini para anggota pek simpang sudah menjadi semakin gembira Kami menjadi saksi terdengar teriakan di sana-sini Nah, puluhan orang menjadi saksi supaya engkau nanti tidak melanggar janjimu sendiri Bersiaplah, aku akan segera menyerang kata hei hei Kini pendeta itu bersiap siaga, memasang kuda-kuda yang kokoh kuat Sedangkan para keluarga pek menonton dengan hati tegang dan penuh perhatian Sekarang mereka ingin melihat bagaimana sebenarnya kepandaian pemuda itu Karena semenjak tadi pemuda itu belum pernah memperlihatkan satu kalipun gerakan ilmu silat Kini, karena dia hendak menyerang, tentu gak akan mempergunakan jurus-jurus silat Dan mereka ingin mengenal aliran silat apa yang dimiliki pemuda itu Pin Cheng sudah siap kata Hwasyo lama yang kurus pucat itu Awas, aku menyerang, sambutlah hei hei mementak, suaranya nyaring dan semua orang menduga akan terjadi serangan yang dasyat Akan tetapi mereka semua kecewa Pemuda itu menyerang dengan gerakan liar dan semelarangan saja, bukan seperti orang bersilat, melainkan seperti anak kecil berkelahi di pinggir jalan, asal memukul saja tanpa memilih sasaran Kepalan sepasang tangannya diayun dan dipukulkan bergantian ke arah tubuh pendeta lama itu Melihat datangnya pukulan yang amat lamban dan tanpa tenaga sinkang ini, pendeta lama itu tersenyum dan dengan mudahnya mengelah ke belakang Mau lari ke mana kau hei hei berseru, lagaknya mirip seperti orang yang mendesak lawannya, mengejar dengan pukulan-pukulan serta tendangan-tendangan ngawur Setiap kali pukulan atau tendangan sudah dihilangkan oleh pendeta lama itu, maka tubuh pemuda itu langsung terhuyung, bahkan hampir saja jatuh tertelungkup ke depan Semua orang kecewa, terutama sekali pekeng Si Tolol yang tak tahu malu gadis itu membentak, cukup keras karena hatinya kecewa, bahkan marah bukan main melihat pemuda yang mengaku sebagai sintong ini Sungguh memalukan sekali mempunyai seorang kakak kandung seperti itu, pikirnya gemas Hei hei dapat mendengar celaan ini Tiba-tiba dia menghentikan serangannya, menoleh pada pekeng sambil menyeringai Adik yang manis, memang dia ini Tolol sekali, bukan? Engkau benar sekali, dia memang seorang pendeta lama yang sangat Tolol, dan karena ketololannya, dia akan kubikin roboh sekarang Jika saja tidak teringat bahwa kemungkinan besar pemuda itu adalah kakak kandungnya, dan karena di sana terdapat banyak orang, tentu pekeng akan terang-terangan memaki dan mencela pemuda itu Dia mendongkol bukan kepalang, dan terpaksa menelan semua kegemasan hatinya ketika pemuda itu sudah membalik kembali dan menghadapi pendeta lama yang kurus itu Nah, sekarang robohlah kau hei hei membentak Bentakannya yang penuh keyakinan ini memancing suara ketawa dari banyak orang Kini hei hei yang menjadi bahan tertawaan karena pemuda itu nampak demikian Tolol Jelas bahwa pemuda itu tidak becus apa-apa, bersilat satu jurus pun tidak becus, akan tetapi laganya demikian hebat, memastikan bahwa pendeta lama yang lihai itu roboh Diiringi suara tawariu rendah, sekarang hei hei meloncat Gerakannya bukan gerakan silat, melainkan gerakan kata melompat ke depan, ke arah lawannya, dengan kedua kaki dan tangan bergerak-gerak di udara ketika meloncat Seperti seorang anak kecil mencoba untuk melompati sebuah gat kedua tangannya dengan jari-jari terbuka menusuk ke arah muka pendeta itu, dan kedua kakinya bergerak ke depan dengan liar dan ngawur Semua orang semakin geli melihat loncatan kata itu dan suara ketawa makin riuh Tiba-tiba saja suara ketawa itu terhenti dan tubuh pendeta lama itu jatuh berlutut Seperti seekor jangkrik mengerik ini terpijak, suara ketawa itu seperti dicekik dan semua orang memandang dengan metel, terbelalak, tidak percaya akan apa yang disaksikannya Lebih terkejut dan terheran lagi adalah pendeta lama kurus pucat itu Tadi ketika pemuda itu membuat loncatan katak, tentu saja dia menjadi geli dan memandang rendah Ketika kedua tangan pemuda itu menusuk dengan jari-jarinya ke arah kedua matanya, barulah dia agak terkejut dan cepat dia miringkan kepala untuk menghindarkan diri dari tusukan jari-jari tangan yang meluncur dengan cepat sekali itu Saking cepatnya tusukan jari-jari itu ke arah matanya, pendeta lama ini terkejut dan hanya memperhatikan serangan ke arah matanya itu Tiba-tiba saja kedua lututnya dicium ujung sepatu kedua kaki hei-hei dan karena yang tertotok ujung sepatu itu adalah sambungan lutut, maka seketika tubuh pendeta itu tidak dapat bertahan untuk berdiri lagi Kedua lututnya seketika lemas dan lumpuh, lalu dia pun jatuh berlutut Nah, engka sudah roboh, berarti engka sudah kalah kata hei-hei sambil tersenyum-senyum memandang keempat penjuru Sekarang barulah suara sorak-sorai dan tepuk tangan meledak Semua orang bergembira melihat betapa tanpa disangka-sangka, pemuda itu sudah berhasil mengalahkan seorang di antara tiga pendeta lama yang lihai itu Biarpun mereka sendiri tidak tahu bagaimana mungkin pendeta itu roboh berlutut Dan walaupun sebagian besar di antara mereka, juga termasuk keluarga pelk, menyangka bahwa kejadian itu hanyalah kebetulan saja Namun mereka semua gembira bahwa seorang di antara para lama itu telah roboh dan kalah Kalau saja yang sedang dihadapinya bukan simtong, pendeta lama itu tentu akan marah dan mengamuk, menyerang pemuda itu Akan tetapi yang dihadapinya adalah simtong, dan kalau diingat, peristiwa tadi membuat bulu tengkuknya meremang Tentu para dewa melindungi simtong, pikirnya Jika tidak begitu, bagaimana mungkin dia sendiri roboh hanya oleh tendangan-tendangan yang tidak berarti, yang secara kebetulan sekali mengenai sambungan kedua lututnya? Agaknya para dewa yang sudah menuntun gerakan-gerakan kacau dan ngawur itu Kalau menghadapi kekuasaan para dewa, tentu saja dia kalah Maka dia pun bangkit berdiri, merangkap kedua tangan di depan dada dan berkata dengan suara merendah Pinceng mengaku kalah dan terima kasih atas petunjuk simtong Haha, bagus, engkau tahu diri juga Nah, siapa orang kedua yang akan mencoba ilmu silatnya? Kata Hei Hei sengaja berlagak dan senyumnya melebar ketika dia mengerling dan melihat betapa pekeng merengut dan mengerutkan alisnya Kemenangannya tadi agaknya membuat gadis itu tak merasa puas dan hal ini menambah kegembiraan di hati Hei Hei Memang dia hendak mempermainkan tiga orang pendekta lama ini, juga ingin menggoda semua orang, terutama gadis manis berlesung pipit yang amat menarik hatinya itu Dua orang pendekta lama lainnya mengerutkan alis dan secara diam-diam menyesal atas kesembronoan teman mereka Mereka berdua merasa yakin bahwa tidak mungkin teman mereka itu kalah dan direbohkankan oleh simtong, melihat betapa simtong tidak pandai ilmu silat Meskipun tendangan yang mengenai kedua lutut itu luar biasa dan aneh sekali, akan tetapi mereka yakin bahwa hal itu tentu terjadi hanya karena suatu kebetulan yang sial belaka Kini pendekta bermuka bopeng yang melangkah maju lantas menjura kepada Hei Hei Biarlah Pin Cheng yang kini mohon petunjuk simtong Pin Cheng akan mengeluarkan semua kebodohan Pin Cheng untuk menyerang paduka dan mencoba untuk merobohkan paduka seperti yang paduka lakukan terhadap teman Pin Cheng tadi Secara diam-diam Hei Hei memandang tajam penuh perhatian Pendeta bermuka buruk ini terlihat cerdik sekali, dan diatau bahwa tentu kata Katanya bukan sekedar basa-basi, melainkan merupakan ancaman yang akan dipenuhi Terima kasih